Hari ini ada bintang yang Tuhan kasih yang untuk bercahaya di Lani Jaya, Papa Petrus Wakirpa SE dan MSI. Karena di tempat ini sudah pernah bintang yang bercahaya 10 tahun, Deva Igi Balong SE dan MSI. Mereka lah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Untuk orang Lani Jaya. Kira semua, saya tidak akan sebut nama satu persatu. Termasuk orang yang tukang jaga kunungnya on-on-on-on itu berapa liter lebih banyak. Tuhan ada di mana ini? Jodoh di mana? Tema yang sangkat pada kesempatan siang ini. Pemimpin yang menjadi seperti bintang yang bercahaya di rumah. Pemimpin yang menjadi seperti bintang yang bercahaya di rumah. Pertanyaan kita ialah, apa syaratnya atau tangga untuk menjadi pemimpin seperti bintang yang bercahaya? Apa syaratnya? Apa syaratnya? Apa syaratnya? Untuk menjadi pemimpin seperti bintang yang bercahaya di rumah ini? Mengasihi Tuhan, dan mengasihi setanah manusia. Kita tahu bagaimana alat menyelamatkan umat manusia di dunia. Landasanya adalah Allah atau kasih. Sering kita dengar hoplah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari hamba-hamba tua, pendeta, gembala, siapapun. Kita selalu dengar kasih. Kita tahu penyelamatan karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah menyedihkan ini. Karena kasih, landasan kasih untuk penyelamatan umat manusia. Syarat utama untuk membangun lani jaya. Petrus dan Pak Nefas adalah 10 tahun. Sekarang Petrus adalah kasih. Pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama manusia. Kita tahu di dalam Yohanes pasal 21, A15, Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Bukan Petrus, wakar poin. Ini Petrus yang memulai Tuhan yang sudah terbicara. Yes, Yonani, Peter. Like the Jesus disciples. Ya? Saya harap kau jadi seperti Petrus yang di dalam Alkitab. Tuhan isi setahu kepada Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab. Tuhan, engkau Tuhan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan, itu dia bilang, yes, dia bilang. Caga dan jembalakan tempat tempat tempat. Landasan yang ada dikasih. Terus, waktu itu, Bapak Bupati, dia sudah lakukan. Dia sudah lakukan, jadi. Kau pegang kasih. Landasan untuk membangun masyarakat umat Tuhan di Lagi Jaya. Adalah kasih yang berasal daripada Tuhan. Kau pun nama ini juga luar biasa. Jadi, kita perlu semua jadi. Tidak. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita tahu orang-orang beriman di dalam surat-surat. Orang-orang beriman seperti Habel itu. Dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Setelah dia meninggal, mati karena kain yang bunuh dia. Dia masih berbicara karena dia beriman kepada Tuhan. Dia orang benar dihadapan Tuhan. Abraham, sekalipun dia sudah tua, sehara sudah tua. Tapi karena orang beriman dan hidup benar mereka menunggu janji Tuhan. Sehingga mereka dapat usai. Nuh, di darah hujan, hari kemarau, tapi dia yang membangun batra dengan iman. Sehingga keluarganya diselamatkan. Walaupun orang yang terima kasih. Walaupun orang yang tak dilihat sombong, angku, mengejek, menginat, semua di musnahkan oleh Tuhan. Nah, yang jaya, Petrus, Wakir, Pak, harus bangun dengan benar dan iman kepada Tuhan. Dan kiri semua, para pejabat, semua. Bukan Petrus, Wakir, Pak, saja. Hanya orang benar dan beriman yang bisa selamatkan manusia. Seperti Nuh selamatkan keluarganya yang beriman kepada Tuhan. Yang ketiga. Jadi, periman itu menjadi garam dan terang dunia. Bapak, terus. Pak Bepa, di malam sudah jadi terang dan garam di sini, sudah sepuluh tahun. Garam itu teruskan ya. Jadi garam dan terang dunia di sini. Yang ketiga. Berdiri koko. Dan teguh dalam kekuatan cuci. Injil adalah kekuatan alam. Kalau Anda berdiri, Petrus, Wakir, Pak, dengan teman-teman berdiri dengan kekuatan Anda, kemampuan Anda, keputaran Anda, Lagi Jaya tidak akan dibalik. Karena Lagi Jaya didetakkan dengan Injil, tanggal 28 Oktober 1956 di sini. Hasil dari Injil itu, hasil dari Injil itu, Befad menjadi bupati, Walentong menjadi bupati, Nikolas Almarong menjadi bupati, Bugiman menjadi pejabat, Semuete menjadi pejabat. Sekarang, Petrus, Pakir, Sekarang, Petrus, Pakir, Kawa jadi Aceh Basire. Befad sudah, Pak, berindikan. Sudah, sudah. Terima kasih. 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 Terima kasih.